Pemirsa warga di Kecamatan Kencong dan sekitarnya berbondong-bondong menyerbu acara festival Ramadan di Komplek Dirah Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Anekal produk UMKM mulai dari makanan dan minuman serta kuih lebaran disediakan pihak panitia untuk memanjakan para pengunjung. Menjelang waktu berbuka puasa, lokasi festival Ramadan di Komplek Dirah Kencong di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selalu ramai pengunjung yang ingin berbelanja di stand UMKM yang telah disediakan. Beragam produk UMKM, baik makanan dan minuman tradisional maupun makanan dan minuman kekinian, menjadi buruan pengunjung untuk bisa dinikmati saat berbuka puasa. Selain makanan dan minuman, di stand UMKM juga dijual berbagai macam jenis kue khas lebaran. Para pengunjung pun mengakup puas dengan beragam produk UMKM yang berada dalam acara festival Ramadan ini. Apalagi, harga makanan dan minuman cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Acara festival Ramadan yang melibatkan pelaku UMKM, UMKM yang berasal dari Kecamatan Kencong maupun di luar Kecamatan Kencong ini, sengaja digelar dengan harapan dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian bagi masyarakat. Festival Ramadan yang pertama kalinya, di mana kita menyediakan stand bazar untuk UMKM secara gratis dengan berbagai macam menu makanan, juga selain itu juga ada kue-kue lebaran, terus takjil-takjil bisa dipilih di sini. UMKM dari Kecamatan Kencong khususnya dan mungkin ada yang beberapa dari Kecamatan Sekitar. Apa ini yang menyebabkan lama lataflat yang di Dira Kencong untuk melanggarkan event ini? Ya, karena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kencong pada posisnya. Meski baru pertama kalinya digelar, festival Ramadan di Dira Kencong ini cukup menyedot perhatian masyarakat yang ingin hadir membeli produk makanan dan minuman sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dari Kencong, Nunung Wahyu Dianto, mengabarkan untuk KJTV.